Kembali di AI News Pagi, Pemiasa Keribotan mewarnai rapat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Lombok Tengah. Polisi pun terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa. Di Lombok Pusat Tenggara Barat, polisi membubarkan masa pendukung yang ingin menghentikan proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lombok Tengah. Polisi terpaksa menembakkan water cannon dan gas air mata karena masa memaksa masuk ke ruang rekapitulasi suara. Masa protes atas ikat penyelenggara pemiluk camatan Wujud yang ditengarai melakukan penyelenggungan suara. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, keributan terjadi antara saksi dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem saat rekapitulasi penghitungan suara di hari terakhir. Kedua saksi terlibat aduk mulut dan saling serang. Karena mengganggu proses rekapitulasi, penghitungan suara Kedua Kedua Polewali Mandar terpaksa menunda jalannya sidang. Sementara itu, bututkan ricuan yang terjadi di KPU Empat Lawang, Sumatera Selatan, KPU dan Mawastu Sumatera Selatan memutuskan memindahkan rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten ke KPU Provinsi. Rekomendasi tersebut dikeluarkan kelas cari jumlah rapat rekapitulasi penghitungan suara selama tiga hari. Ketua Bawastu Sumsel Iin Irewanto merekomendasikan Ketua KPU Sumsel untuk mengambil rapat pleno, sekaligus menonaktifkan sementara Bawastu Kabupaten Empat Lawang. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan Empat Lawang, Sumatera Selatan, Tim Liputan I News melaporkan.